Hai apa kabar ini Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah hari ini kita membahas soal ya anak soal-soal tentang tp-tps tes potensi skolastik tapi saya bagian untuk bahasa Indonesia nya Oke jadi sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa dulu Oke silahkan berdoa-doa dimulai Oke berdoa selesai jadi hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal dari tes potensi skolastik ini nanti anak-anak baca dulu ada beberapa paragraf teks setelah itu baru mulai menjawab dari soalnya tadi ya baca dulu pahami dulu saya kasih waktu lima menit dan sekitar tiga menit lah cukup hai 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 selamat menikmati oke sudah 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 oke kita lanjut ke soal-soalnya ya perhatikan baik-baik ini tabel, baca dulu tabel ini pahami dulu tabel ini oke 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 Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai soalnya ya. Oke, berdasarkan paragraf pertama, ingat, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang benar? A. Tidak semua BBM yang naik harganya memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Saya ulangi. Tidak semua BBM yang naik harganya memengaruhi berbagai sektor kehidupan. B. Sebagai negara penghasil BBM, Indonesia tidak terdampak serius akibat kenaikan harga minyak mentah. C. Kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. D. Mahalnya tarif tol, listrik, dan melemahnya tik nilai tukar rupiah merupakan beberapa penyebab parahnya kondisi. E. Kenaikan harga BBM beserta dampak ikutannya membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Kira-kira apa jawabannya? Yang paling, yang benar. C, Pak. C. Kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. Oke, ada lagi? D, Pak. D. Mahalnya tarif tol, listrik. Oke, ada lagi? Oke, kita lihat langsung ya jawabannya apa ya. Dan mengapa nanti jawabannya bisa itu? Ini jawabannya. Jawabannya kalau kenapa bukan A, tidak semua BBM yang naik harganya mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Di sini A-nya dijelaskan BBM atau minyak mentah. Tidak ada di paragraf pertama itu. Dijelaskan di sini tidak semua BBM. Berarti banyak jenis BBM di sini dijelaskan. Di paragraf satu. Sementara ada nggak? Selain, misalnya BBM itu dijelaskan bensin, solar, segala macam. Ada di paragraf satu dijelaskan? Ada? Tidak. Tidak, Pak. BBM. Makanya jawabannya bukan A. Sebagai negara penghasil BBM, apa ada di paragraf satu itu dikatakan negara Indonesia penghasil BBM di situ? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dijabarkan. Yang C, kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. Ini hampir benar. Tapi ini hanya salah satu faktor. Tapi di situ dijelaskan di teksnya ya. Ini hanya salah satu faktor. Setelah itu langsung lanjut dia. Nilai tukar rupiah melemah. Kebijakan moneter muat. Jawaban C tadi, dia hampir benar. Tetapi ada yang lebih benar lagi dan lebih lengkap, yaitu jawabannya adalah D. Karena dia mencantumkan atau menjabarkan lebih banyak fakta di sini. Di dalam teks paragraf satu tadi. Kenapa bukan E? Kenaikan harga BBM beserta dampak ikutannya membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Ini masih pertanyaan. Tapi kalau di E ini dia sudah fakta, disebutkannya sudah pasti. Tapi di sini masih berupa pertanyaan. Mana dia? Sebentar. Kita lihat. Nih. Target pertumbuhan penggalian ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Dia masih pertanyaan, spekulasi. Apakah bisa iya, bisa tidak? Apakah bisa bangkit atau tidak? Di sini masih berupa per? Pertanyaan, Pak. Oke, masih berupa pertanyaan. Tapi kalau dijawab yang E, ini kenaikan harga BBM beserta dampak ikutannya membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Ini sudah jelas dibuatnya. Hasilnya sudah ada. Nah, di situ masih berupa per? Pertanyaan, Pak. Oke, kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Di sini di soal nomor dua. Berdasarkan paragraf kedua, Jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? A. Nilai tukar rupiah atas dolar AS bisa lebih baik dan pemengkakan defisit APBN bisa diatasi. B. Pemerintah berhasil mengatasi dua permasalahan utama, yaitu turunnya harga minyak di pasar dunia dan luar negeri kian berkurang. C. Industri manufaktur secara nasional mampu tumbuh rata-rata dua digit selama 10 tahun. D. Pemerintah akan memfokuskan solusinya pada ancaman pemengkakannya defisit APBN berjalan. E. Para pengusaha, asosiasi, dan UKM akan memproduksi berbagai produk sebagai komoditas unggulan. kira-kira jawabannya apa? A. A. Oke, ada lagi? D, Pak. Hah? Dodol, Pak. Oh, dodol. Berarti D, ya? Terus? Ada lagi? C, Pak. C. Industri manufaktur mampu tumbuh rata-rata dua digit selama 10 tahun. Di sini ditanya yang paragraf kedua, ya, nak? Tidak semuanya. Oke. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Mengapa A? A itu adalah inti permasalahan di paragraf kedua. Karena disebutkan di situ ada dua inti permasalahan untuk mengatasinya. Ini nilai bisa lebih baik dan pemekan defisit APBN bisa diatasi. Kenapa bukan B? Pemerintah berhasil mengatasi dua permasalahan utama, yaitu turunnya harga minyak di pasar dunia. Apakah ada dikatakan di pasar dunia? Turun. Tentu tidak. Di paragraf kedua tidak ada dikatakan pengaruh Indonesia terhadap pasar minyak dunia. Dan luar negeri, kian burkurangnya tidak ada. Dan satu lagi, faktanya apa? Fokus pemerintah menghindari pembengkakan. Itu saja. Fokus pemerintah di paragraf kedua. Yang C. Industri manufaktur secara nasional mampu tumbuh rata-rata dua digit selama 10 tahun. Ini sebelum krisis. Pada tahun 1974, padahal sebelum krisis. Pada tahun 1974 dan 1977. Nah itu dia. Setelah itu, pemerintah akan memfokuskan solusinya pada ancaman defisit APBN berjalan. Ini upaya. Upaya pemerintah. Bagaimana memperbaiki. Ini masih misi. Ini sudah selesai tujuannya. E. Para pengusaha, asosiasi, dan UKM akan memproduksi berbagai produk sebagai komoditas unggulan. Ini terdapat pada paragraf pertama. Dan pengusaha justru di paragraf pertama dikatakan mengalami kewalahan. Bagaimana pengusaha bisa. Logikanya begini. Ini tes logika sebenarnya. Nah ini penalaran. Jadi kalau di paragraf satu itu bagaimana pengusaha bisa membuat komoditas unggulan menciptakan produksi. Sementara di paragraf satu itu dikatakan pengusaha saja sudah mengalami kewalahan. Karena kenaikan harga minyak 120 persen, harga tol yang mahal tadi, ATDL yang mahal, dan lain-lain. Oke? Ini soalnya logika. Nanti bisa diambil saja di psikologi. Nanti saya masukkan soal ini di psikologi. Apa saja pembahasannya ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut Pak. Sebentar. Oke. Berdasarkan paragraf pertama, Mengapa para pengusaha, birokrat, asosiasi industri, dan UKM kewalahan menghadapi dampak kenaikan BBM? A, usaha mereka akan mengalami kerugian sangat besar, bahkan akan gulung tikar atau bangkrut. B, usaha mereka akan terganggu oleh melemahnya nilai tukar rupiah, tingginya bunga kredit, semakin mahalnya tarif jalan tol dan listrik, dan tingginya terminal handling charge. C, industri dan usaha yang mereka geluti tidak akan mampu bersaing dan meningkatkan volume ekspor. D, pemerintah tidak sanggup mengatasi keterperukan perekonomian nasional akibat naiknya harga BBM bujian. Jawabannya? Kira-kira. Saya B, Pak. Apa? B, Pak. B ya, Bobi ya, Bobi. B, Pak. Bobi mata ribu. Iya, Pak. Ada namanya Bobi? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, Bobi ya. Balikota, Pak. Kamu ini ada-ada aja. Yuk, kita lihat jawabannya. Oh, ada E ya. Lupa saja ya. Pengusaha merasa tidak mampu membantu menopang target pertumbuhan ekonomi. Ini terlalu besar ya. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya adalah Bobi. Betul sekali. Aplaus, Loh. Wow. Luar biasa. Ternyata Bobi ini akan keramat ini. Iya, Pak. Keramat, Pak. Benar. Kenapa? Oke, kita lihat ya. Jawabannya kenapa bukan A. Usaha mereka akan mengalami kerugian sangat besar, bahkan akan gulung tikar atau bangkrut. Di paragraf pertama enggak ada disebutkan usaha mereka gulung tikar atau bangkrut. Yang ada mereka itu hanya kewalahan atau terganggu dengan meningkatnya harga, meningkatnya tarikh dasar listrik, BBM yang naik 120 persen, dan lain-lain sebagainya tadi. Kenapa bukan C? Industri dan usaha yang mereka geluti tidak akan mampu bersaing dan meningkatkan volume ekspor. Tidak ada pernyataan seperti ini pada paragraf 1. Yang D, pemerintah tidak sanggup mengatasi keterpurukan perekonomian nasional akibat naiknya harga BBM dunia. Tidak ada juga di pernyataan ini pada paragraf 1. Tidak ada. Yang E, pengusaha merasa tidak mampu membantu menopang target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang pertama, tidak tercantum pada paragraf pertama, dan ini masih berupa pertanyaan. Belum fix atau belum final itu. Itu hanya masih spekulasi. Soal nomor 4. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai inti sari teks? Saya ulangi. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai inti sari teks? Jadi di sini benar semua, ada yang paling benar. Atau ada yang setengah benar. Jadi coba kita analisis. A, sektor industri pasti akan berkembang pesat apabila kebijakan yang dibuat pemerintah menyentuh esensi permasalahan. B, pelemahan nilai rupiah menjadi penyebab utama gagalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah dan bank Indonesia. Krisis ekonomi yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan disebabkan oleh harga minyak dunia yang cenderung terus meningkat. D, kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki prospek sangat baik dan banyak kelebihan bagi penyelamatan krisis ekonomi di Indonesia. E, pemerintah telah berhasil mengatasi dampak kenaikan harga BBM yang mengancam pembengkakan defisit APBN. Kira-kira dari inti sari teks semuanya tadi, mana? Nah, dari teks semua tadi, dari ada dua paragraf, mana inti sari teks? Apa kira-kira jawabannya? Menurut saya apa? B, Pak. B? Bobby, Pak. Oke, Bobby. Mencoba peruntungan ya. Saya mencoba peruntungan akhir, Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi? Oke, sepakatnya satu kelas milik Bobby. Saya akhir, Pak. Saya A. Oh, A. Akhir ya. Oke. A. Oke, ini ada dua jawaban. A dan B. Kira-kira yang mana jawabannya? Kita cek. Ternyata cicak. Ternyata cicak. Jauh kali. Oke, jauh kali. Antara akhir sama Bobby, ternyata cicak jawabannya. Oke? Kenapa bukan A? Sektor industri pasti ini, kata-kata pasti ini, nak. Sementara di sini masih dalam upaya dan spekulasi. Pasti akan berkempang pesat apabila kebijakan yang dibuat pemerintah menyentuh esensi permasalahan. Tidak, ini bukan belum pasti, tapi masih dalam upaya dan spekulasi. Ini masih dalam usaha pemerintah. Untuk memperbaiki ini. Masih belum tahu hasilnya seperti ini. Yang B, pelemahan nilai rupiah menjadi penyebab utama gagalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah dan bank Indonesia. Hanya salah satu faktornya saja ini. Ini hanya salah satu faktornya. Ini kalau kayak gini nampak? Bisa ya dilihat ya? Halo? Bisa, Pak. Biar saya gampang pindah ke teksnya. Ini sektor industri pasti akan berkempang. Ini masih dalam upaya dan spekulasi. Ini hanya salah satu faktor. Lihat di sini. Hasil yang dipakai menunjukkan bahwa ada dua inti permasalahan. tinggi harga minyak pasar di dunia dan melemahnya nilai rupiah. Jadi, di soal nomor empat ini, ini hanya salah satu faktornya yang dicantumkan. Hanya salah satu faktor. Kalau dia faktorkan yang keduanya, mungkin masih bisa. Yang D, kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki prospek sangat baik dan banyak kelebihan bagi penyelamatan krisis ekonomi di Indonesia. Sementara, kebijakan pemerintah ini bukan untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi ini kan banyak faktornya. Sementara di sini, pemerintah hanya memfokuskan untuk menghindari pembangkakan defisit APBN. Nah, ini saja fokus pemerintah. Kan dibilang pemerintah tadi apa? Ada dua faktor melemahan. Pertama, harga minyak yang melambung. Yang kedua itu apa? Nilai tukar rupiah. Jadi, supaya negara, ini secara logikanya, ini memang tes logika, penalaran. Jadi, supaya bisa diselesaikan, maka yang pertama diselamatkan itu supaya negara jangan banyak memberikan subsidi. Maka diselamatkan dululah pembengkakan defisit dari APBN. Yang E, pemerintah telah berhasil mengatasi dampak kenaikan harga BBM yang mengancam pembangkakan defisit APBN. Ada di sini dicantumkan? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi, kenapa jawabannya tadi Cicak? Itulah dia. Alasan-alasannya. Krisis ekonomi berdampak pada berbagai sektor kehidupan disebabkan oleh harga minyak dunia yang cenderung terus meningkat. Oke, lanjut. Ini. Wah, kalau ini kalian bisa nyontek ya jawabannya. Baru sadar saya. Oh iya, iya. Udah tahu nih jawabannya ini. Oke. Berdasarkan isi tabel tersebut, isi tabel nih, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? A, peningkat. Ini baca dulu ya, opsiennya setelah itu saya lihatkan dengan anak-anak nanti tabelnya. A, peningkatan industri pupuk kimia dan barang dari karet tahun 2017 berkurang dari 2A. Ini memang agak sulit pemahaman katanya nih, soal-soal seperti ini memang banyak dibuat seperti ini. Disinilah kita disuruh berpikir lebih dalam. Oke, dua kali lipat industri barang kayu dan hasil gustan pada tahun yang sama. B, peningkatan industri alat angkut, mesin, dan peralatannya pada tahun 2018 lebih rendah daripada tahun 2017. Oke, kita lanjut. C, peningkatan industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun menurun sebagaimana industri pupuk, kimia, dan barang-barang dari karet. D, industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun mengalami penurunan sebagaimana yang terjadi pada industri pupuk, kimia, dan barang dari karet. Ini terlalu besar nih ya. Oke, nanti kita lihat di sini aja nih. Oke, E, peningkatan industri makanan dan minuman. Oh ya, ini saya yang salah nih. Aduh, bentar, 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 bentar ya. Nah, kita kecilkan dulu ini. Oke, ini. Jadi, tahu lagi nanti. Oke, E, peningkatan industri makanan dan minuman dan tembakau. Perusahaan makanan, minuman, dan tembakau tahun 2018 lebih dari tiga kali lipat. Industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki pada tahun yang sama. Oke ya, ini kita cek di sini. Analisis. Sudah paham tadi soalnya kan? Halo, enggak tidur kan? Enggak, Pak. Nah, kirai kalian gara-gara dengar saya baca-baca itu tidur pula kalian? Enggak, Pak. Oke, ini. Baca, tampil ini. Lihat. Berapa nilai makanan, minuman, kok perlu ini catat nih? Untuk kita jawab sama-sama. Catat nih hasil-hasil mereka ini. 2017 berapa? 2016 berapa? 2018 berapa? Ini dicatat nih. Pakai kode-kode juga enggak masalah. SS aja, Pak. Oh, boleh. Bisa juga. Terus screenshot. Kalau udah, langsung kita lihat jawabannya apa. Sudah? Bisa kita lihat jawabannya? Bisa, Pak. Oke, kita langsung ya. Ini agak pelan-pelan nih, biar jangan nampak jawabannya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Hitung dulu. Saya ajak menghitung ini mencarinya. Apa jawabannya? Masih Bobby lagi atau Ahyar? Eh, Pak. Eh, elang ya. Apa tuh? Coba dulu. Apa tadi? Ngomong apa tadi? Akhir udah tahu jawabannya, Pak. Oh, udah tahu jawabannya. Gak gara-gara nampak tadi ya. Ya, jelasin lah, Pak. Ini namanya saya kena tipu. Eh, bukan kena tipu. Saya sendiri buka jawabannya. Oke ya? Kita lihat jawabannya ya. Apakah elang? Apakah hasil melihat tadi benar? Mari kita lihat sama-sama. Oh, iya betul rupanya. Oke ya. Kenapa jawabannya elang? Saya kecilkan dulu sikit dulu. Ini nih. Kenapa jawabannya elang? Karena nggak, nih kalau apa nggak kelihatan dia. Oke. Kenapa jawabannya elang? Kita lihat. Peningkatan industri pupuk kimia dan barang dari karet tahun 2017 kurang dari dua kali lipat. Industri barang kayu dan hasil hutan pada tahun yang sama. Padahal, lebih dua kali lipat daripada terdapat selisih 0,11 persen dari industri barang kayu. Jadi industri pupuk kimia ini lebih dari dua kali lipat. Karena kelebihan yang 0,11 persen dari industri barang kayu. Nah, itu dihitung itu, nak. Yang B, peningkatan industri alat angkut, mesin, dan peralatannya pada tahun 2018 lebih rendah, katanya, daripada tahun 2017. Padahal lebih tinggi dari 2018, karena dia sudah mencapai pada angka 29,97 persen. Yang C, peningkatan industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun menurun. Sebagaimana industri pupuk kimia dan barang-barang dari karet? Oke, kita identifikasi dari industri semen. Padahal industri semen ini naik turun. Pada 2016, dia dapat 3,88 persen. Setelah itu, di tahun 2017, dia 3,70. Di 2018, dia dapat 3,51 persen. Kan naik turun nih kurvanya. Dia begini nih jadinya nih kurvanya nih. Dari sini, dari sini turun sikit, turun lagi dia. Pupuk kimia naik turun setiap tahun. 12,59, 12,49, 12,86. Di sini kan nampak naik turun. Kalau ini kan penurunan dia, 388, 370, 351. Oke, yang D, industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun mengalami penurunan. Sebagaimana yang terjadi pada industri pupuk kimia dan barang dari karet? Industri semen naik turun sama dengan pupuk kimia setiap tahun. Ini sama jawabannya dengan ini. Kenapa yang E, peningkatan industri makanan, minuman, dan tembakau tahun 2018 lebih dari 3 kali lipat industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki pada tahun yang sama? Ya, karena peningkatannya lebih dari 3 kali lipat. Oke, lanjut. Enam. Berdasarkan isi tabel tersebut, manakah simpulan berikut yang paling benar? Ini ditanya kesimpulan. Tadi udah di screenshot tabelnya. Sudah, Pak. Sudah, pahami, baca betul-betul tabel itu ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini ditanya itu simpulan yang paling benar. Oke. Di sini simpulan paling benar. A. Sektor industri yang mengalami peningkatan lebih banyak daripada sektor industri yang mengalami penurunan. Berarti dia lebih banyak daripada sektor industri mengalami penurunan. B. Tidak satupun sektor industri yang memperlihatkan kenaikan peranannya lebih dari 1 persen atau 1 digit. Lebih 1 persen. Ya. Lanjut. Sektor industri yang mengalami penurunan lebih banyak daripada sektor industri yang mengalami peningkatan dan naik turun. Oke. Lanjut. Hanya sektor industri alat angkut mesin dan peralatannya yang secara konsisten memperlihatkan kenaikan yang sedikit terhadap PDB. Yang E. Peranan cabang industri terhadap PDB sektor industri periode 2016 secara umum naik, naik turun, atau fluktu aktif. Apa jawabannya? Baca dulu tabel itu. Cari. Kalau sudah, bilang. Apa jawabannya? Saya kasih waktu satu menit lagi lah. Pahami dulu. Membaca tabel itu. Karena saya lihat arah soal ini rata-rata, mereka akan menampilkan teks dan kalau untuk soal penalaran ini, teks sekaligus juga dia dengan tabel. Jadi nanti di situ ada dua. Dua penalaran. Satu, pemahaman terhadap teks. Yang kedua, membaca tabel. Membaca tabel. Paham nggak dalam membaca tabel? Oke. Tinggal 20 detik lagi. Sudah? Sudah? Halo, nggak tidur kan? Jangan sampai tidur. Kita lihat jawabannya ya. Apa jawabannya kira-kira? Kira-kira apa jawabannya? Pas? Sudah satu menit lebih nih. Oke ya, kita lanjut aja lah. Saya ada, Pak. Ada? Domba ya? Ya, Pak. Saya ada, Pak. Oke, teku siapa ini namanya nih? Tuku Hayro Amri, Pak. Oke, teku Hayro Amri. Sip. Kita lihat jawabannya. Amri. Oh, nggak jalan dia. Sebentar. Seng. Nah, ini dia. Kenapa jawabannya bukan domba? Kita lihat. Yang A dulu kita, kita, apa namanya kita, analisis. Sektor industri yang mengalami peningkatan lebih banyak daripada sektor industri yang mengalami penurunannya. Nah, padahal secara umum di sini naik turun. Tidak ada peningkatan lebih banyak. Tiga peningkatan, tiga penurunan. Dia apa? Ada dua peningkatan, tiga naik turun, tiga turun. Nah, jadi dia tidak ada di dalam tabel itu peningkatan lebih banyak. Andaikan peningkatan lebih banyak, tentu jumlahnya tidak tiga. Bisa empat atau lima. Oke, B. Tidak satupun sektor industri yang memperlihatkan kenaikan peranannya lebih dari satu persen atau satu digit. Padahal sektor industri makanan, minuman, dan tembakau meningkat lebih dari satu persen. Kan tak cocok nih. Bahkan peningkatannya itu di 1,33 persen. Makanya ini tak cocok, tak benar. C. Sektor industri yang mengalami penurunan lebih banyak daripada sektor industri yang mengalami peningkatan dan naik turun. Ini dia. Turun tiga, naik turun tiga, naik dua. Dia kan ada lapan itu, lapan industri dijabarkan di situ. Jadi di sini penurunan lebih banyak. Sementara penurunan, itu ada tiga. Naik turun tiga, dan naik itu satu. Yang D, hanya sektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya yang secara konsisten memperlihatkan kenaikan yang signifikan terhadap PDB. Bukan hanya ini, barang kayu dan hasil hutan juga mengalami peningkatan. Bukan hanya sektor ini saja. Nah, tapi juga barang kayu dan hasil hutan juga mengalami peningkatan. Yang E, peranan cabang industri terhadap PDB sektor industri periode 2016 sampai 2018 secara umum naik turun. Oke, kalau dilihat secara garis besar, di situ banyak dia naik turun. Ini secara umumnya. Paham? Oke, kita lanjut. Baca dulu teks ini. Saya kasih waktu, karena ini lebih banyak, saya kasih waktu tiga menit juga. Berarti satu paragraf ini, satu menit. Silahkan dibaca, mulai dari sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling benar? A, daerah Permendagri nomor 40 disebutkan bahwa Pemda wajib menjaga dan melindungi bahasa daerah sebagai bahasa daerah. B, eksistensi bahasa daerah mulai terancam karena generasi muda lebih menganggrungi bahasa dan budaya asing. Ini berdasarkan paragraf pertama. Ini kata kunci ini, berdasarkan paragraf pertama. C, adanya himbawan dari kepala pusat bahasa kepada Pemda agar melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah. D, dari pantauan para pengamat, sudah banyak Pemda yang sudah menjalankan peranannya dalam menjaga bahasa daerah. E, Permendagri nomor 40 berisi perintah kepada gubernur dan bupati agar memantau penggunaan bahasa dan bahasa asing di daerahnya. Oke, kira-kira apa pertanyaan jawabannya? C. Oke, Cica. Terus? Apa? A. Ada lagi? Pas? Oke, kita lanjut ya. Ini soal terakhir kita di pertemuan ini. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Jawabannya adalah Cica. Kenapa jawaban Cica? Oke, kita analisis. A. Dalam Permendagri nomor 40 disebutkan bahwa Pemda wajib menjaga dan melindungi bahasa daerah sebagai bahasa daerah. Di sini tidak, di paragraf 1, tidak ada ancaman bahasa daerah di daerahnya sendiri selain kurangnya pewarisan ke generasi muda. Coba baca. Itu kalau nggak salah saya di baris kedua itu. Baris kedua paragraf pertama, kalau saya nggak salah. Yang B, eksistensi bahasa daerah mulai terancam karena generasi muda lebih menggandrungi bahasa dan budaya asing. Ada nggak di paragraf 1 ini dituliskan menggandrungi bahasa dan budaya asing? Tidak, Pak. Tidak, kan? Yang ada hanya pengaruh modernisasi, kan? Oke. Iya, Pak. D. Dari pantauan para pengamat, sudah banyak Pemda yang sudah menjalankan peranannya dalam menjaga bahasa daerah. Ini tidak ada dalam paragraf 1. Yang ada imbauan dari balai bahasa sama peraturan ini, kalau saya nggak salah itu. Di baris keempat atau kelima itu, kalau saya nggak salah tulisannya. Yang E, Permendagri nomor 40 berisi perintah kepada gubernur dan bupati agar memantau penggunaan bahasa dan bahasa asing di daerahnya. Di sini mereka bukan memantau penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing, tetapi mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah dan sastra daerah. Betul nggak ada yang dibuat di situ? Iya, Pak. Oke. Baik, anak-anak. Sampai di sini dulu soal kita, pembahasan kita tentang TPS ini, tes potensi skolastik. Soal-soal ini akan saya upload nanti di sekologi. Tolong dibaca lagi, termasuk nanti dengan PowerPoint-nya. Karena nanti di PowerPoint-nya ada pembahasan, tapi kalau saya masukkan nanti dalam bentuk file biasa itu hanya tes biasa saja. Seperti biasa, tes-tes kuis gitu. Di sini pembahasannya mengapa jawabannya seperti itu. Jadi nanti mohon dibaca, dibuka psikologinya. Dan satu lagi kabarkan ke kawan-kawan yang lain, Kak, yang tidak bisa ikut pembelajaran daring hari ini. Ya, nak ya? Iya, Pak. Oke, sebelum saya tutup, kita ucapkan Alhamdulillahirrohabilalamin, agar pembelajaran kita ini menjadi berkah dan menambah wawasan kita. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, jaga kesehatan, terapkan prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, anak. Terima kasih, Pak.